Halo, jumpa lagi di DMK TV. Kali ini kita kedatangan tamu namanya siapa? Mila Septiarini. Mila Septiarini. Ini saya sampai lihat contekan ini agak suka salah gitu. Mila ini boleh dibilang sebagai model, model klip ya? Pemain film juga. Sejak kapan sih masuk ke dunia entertain gitu? Di dunia seperti ini gitu? Aku itu dimulai dari tahun 2021, akhir deh. 2021? 2021 akhir, jadi kurang lebih sekitar 3 tahunan lebih. Awalnya ke bidang apa? Awalnya itu coba-coba. Di film, apa di model, apa di iklan? Awalnya itu langsung ke webseries waktu itu. Oh, webseries. Awal pertama kali itu webseries, itu masih yang dibawah banget. Masih belum ada peran apa-apa. Masih, ya, yang... Tim Hore? Tim Hore gitu. Tapi ada juga perannya di situ gitu. Supaya kayak ketawa sih. Terus? Tapi gak banyak. Setelah itu? Setelah itu naik. Itu masih, udah kuliah? Atau SMA? Itu udah kuliah. Udah kuliah awal deh. Waktu awal covid lah pokoknya. Eh, awal covid. Iya. Iya, 21 kurang lebih. Terus dari situ? Dari situ lanjut nyoba-nyoba ke yang lain. Dapet, ya, webseries waktu itu untuk youtube. Terus dari situ baru ke videoclip, ke film, sinetron, iklan gitu. Itu untuk kuliahnya gimana? Ganggu? Untuk kuliah, kebetulan dari pas covid itu, kuliah tuh di online-in. Sampai aku akhir, tugas akhir gitu. Jadi, ya, sambil ngisi kekosongan, bisa syuting sambil kuliah juga gitu. Jadi, ya, tetap beriringan lah. Tetap balance gitu. Antara pendidikan dan kerjaan. Tapi kuliah udah beres kan sekarang? Kuliah sekarang Alhamdulillah udah beres. Udah itu S1 atau? S1. Ternyata kan film besarnya itu ya apa? Tele Tali Pocong ya? Ya, Tele Tali Pocong. Gak sempat nonton. Ternyata itu tayang tahun berapa ya? Tayangnya tahun lalu. Tahun 2023. Itu film pertama atau? Itu film kedua. Kebetulan pertamanya itu action. Oh, justru action yang apa? Action. Jidilnya. Boleh di spillnya ya? Boleh nggak nih? Terserah. Boleh, boleh. Kalau udah tayang belum? Belum. Tapi lagi proses. Oke, tinggal tayang syutingnya udah selesai. Sudah lama juga lumayan. Dua tahunan yang lalu. Oh, justru itu yang kedutaan yang pertama ya? Itu film pertama kali. Syutingnya pertama. Cuman yang rilisnya yang tayang justru yang... Film kedua. Film kedua itu. yang pelet tali kocong gitu kan. Saya sempat nonton nih gitu kan. Ternyata tuh, wah actingnya tuh tuntutannya berat juga ya. Kalau nggak salah tuh Mila itu sempat kesurupan ya. Iya, betul. Itu lumayan challenging banget buat aku. Karena pertama aku harus ada adegan masuk kuburan. Itu aku takut banget sama gelap, sama cacing, sama tanah gitu. Tapi settingan dong kuburannya? Enggak dong. Ya kalau kuburan aslinya bukan di area pemakaman. Cuman settingannya itu real kuburan asli. Jadi dibentuk bener-bener kayak kuburan. Di tengah hutan. Itu di tengah. Bener-bener hutan belantara deh. Jauh dari penduduk. Terus disetting jadi kuburan. Aku masuk dalam situ. Nggak ditemenin apa-apa. Nggak ada lampu. Lampunya jauh. Ya. Aku dengan nangis. Nangisnya natural. Jadinya nangis beneran gitu. Nangis karena takut beneran ya? Nangis karena takut. Terus dapet acting yang memang challenging banget lah gitu kan. Cahaya yang buat kamu gitu kan. Itu kan pasti pemain film. Itu ada. Ya at least ada riset lah gitu kan. Ada istilahnya mengeksplore gitu kan. Itu untuk menyiwai bisa jadi kesurupan itu gimana itu? Nah itu dia bener banget. Aku sebelum proses syuting aku riset dulu yang pasti. Aku ngeliat dulu nih film-film horror. Jadi emang ada referensinya gitu. Nanti aku adegannya sama nih kebetulan. Kayak gini. Aku liatin dulu nih. Oh nanti aku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada adegan yang dilempar, yang ditarik. Kayak jungkir balik gitu. Itu bener-bener aku pelajarin dulu juga gitu. Aku liatin. Aku coba-coba juga. Nih mukanya kayak gini bener nggak ya? Kalau misalkan kesurupan gimana sih mukanya? Tapi alhamdulillah pas udah di set, semuanya lancar. Gue kirain pergi ke dukun dulu gitu. Enggak. Atau nyobain apa jadi mediator dulu gitu kan. Gue kalau kesurupan kayak gimana sih jeleknya bagusnya. Karena itu kan selain kita bisa acting, ya maksudnya menjiwai orang kesurupan kayak gimana. Kan tadi ekspresi juga kelihatan gitu loh. Se-natural apa gitu kan. Orang kesurupan atau apa gitu loh. Butuh riset lah gitu loh. Iya bener. Nah itu, itu sekali take atau member ulang-ulang atau gimana tuh? Itu kan kalau shooting itu emang ada cover, ada ini apa, yang jauh gitu. Nah emang diulang-ulang. Itu bahkan dari sore sampai malam itu sampai suara aku agus. Itu loh waktu itu. Cuman kesurupan aja gitu. Cuman kesurupan aja. Kesurupan, jinggir balik. Ya gitu deh. Nah hal-hal menarik apa nih kalau bicara adegan atau film horror itu. Itu kan hampir di semua ya. Hampir kayaknya kalau di Indonesia nih yang setahu saya gitu. Pasti ada apa namanya, spoilernya atau orang tuh cerita bahwa, oh ini gue sempat mengalami kejadian aneh lah, apalah, bahkan kesurupan bener lah gitu loh. Ada cerita-cerita yang kayak gitu gitu. Nah kalau untuk nilai sendiri gimana? Kalau aku, Alhamdulillah aku tuh orangnya gak sensitif sih. Aku tuh walaupun gelap, walaupun serem gitu menurut orang-orang. Tapi aku ngeliatnya kayak, ah hutan biasa gitu. Cuman pas hari terakhir aku syuting itu, itu kan kebetulan sampai jam 6 pagi gitu ngabisin set hutan itulah. Nah itu tuh, jadi yang peran jadi pocong ya, itu pas nyampe mes, kesurupan, eh pas, kemasukan pocong aslinya gitu. Entah dia ngapain sebelumnya, aku juga gak tau ceritanya, jadi pokoknya pas dia balik ke mes, badannya udah menggigil, udah kayak bukan dia lagi gitu. Akhirnya dipanggilin orang, dikumpulin lah gitu, buat dikeluarin. Di rukiah lah gitu loh ya. Di rukiah, ya langsung keluar. Terus dia gak sadar juga kalau dia ketempelan pada saat itu. Sampai segitunya, tapi itu bukan di lokasi ya? Itu di lokasi. Oh, itu bukan posisi di mes atau pas dia pulang gitu? Itu posisinya pas di, jadi kan dari set ke mes itu lumayan jauh karena ya itu tadi syutingnya tuh di hutan belantara gitu. Nah dari hutan ke mes itu, ya dia diangkut sama orang, biasa, masih biasa. Sampai mesnya aja dia kemasukan pocong gitu, tempelan pocongnya. Itu sih yang menarik dari film aku kemarin. Ketemu juga ya, gitu-gitu kejadian ya. Ternyata ada juga gitu, dan pemain lain juga katanya ada yang disengin, diapain. Kalau aku, alhamdulillah. Malah setannya yang takut di isinya. Setannya yang takut sama aku. Malah kebalik gitu loh. Iya. Nah kalau pas ketemu pemain-pemain, itu kan pasti ada pemain-pemain seniornya lah gitu kan. Itu gimana tuh beradaptasinya tuh? Wah, pemain senior tuh lebih apa ya, lebih enak karena mereka kayak lebih ngajarin gitu. Karena mereka tahu aku belum banyak pengalaman gitu. Jadi pas di set pun kalau misalkan aku ada kurang-kurang, mereka kayak, nanti gini ya deh, nanti gini ya deh. Jadi kayak ngasih tahu, ngomong aku gitu. Aku juga jadi nyaman juga kan. Jadi kayak, wah enak banget nih, dapet ilmu, dapet pengalaman, dapet temen baru gitu. Tapi apa proses waktu pembuatan atau praproduksi itu melalui casting atau gimana? Casting waktu itu aku. Melalui casting dulu, abis itu akhirnya dipanggil, dapet kelinian, dikasih tahu. Proses shooting, apa, persiapannya tuh satu bulan. Berapa lama tuh proses shooting dari? Proses shootingnya untuk seluruh timnya itu dua minggu. Tapi untuk aku, itu satu minggu. Karena kebetulan aku, peranak kan jadi adiknya pemeran utama. Karena pemeran utamanya ini harus studi ke Korea. Jadi dia cuma punya satu minggu di Jakarta untuk shooting gitu. Nah itu kan film kedua. Nah untuk yang film pertama tadi bilangnya yang justru belum keluar ya? Belum tayang. Itu dengan karakter, apa, peran yang berbeda? Peran yang berbeda. Bukan horror. Bukan horror. Action. Oh justru action. Action. Itu kan bertolak bakang banget tuh. Iya benar. Misalnya action. Nah ini actionnya seberapa action ya? Apakah harus ada dasar ilmu bela diri atau gini? Jadi emang sebenernya sebelum aku dapet peran itu pun, di seleksi dulu juga sih. Ya kebetulan aku juga gak ada basic dari action itu sendiri. Jadi kita emang di khususin, kita dapet pelatihan gitu untuk Muay Thai, boxing, bela diri segala macam itu selama dua bulan. Full untuk latihan. Oh berarti itu sebelum syuting kita udah butuh waktu untuk selama dua bulan itu untuk persiapannya ya? Iya betul. Pas syutingnya kan dibanting-banting. Dan itu real? Real. Atau misalnya beda tuh sama yang tadi kesurupan? Ada yang stand in gitu itu gak ada. Oh gak ada? Pada sakit dong untuk badan? Sakit, bengkak, biru-biru, memar-memar semuanya. Prosesnya gimana tuh? Maksudnya berapa lama kalau untuk yang action itu? Kalau action itu, ya itu persiapannya dua bulan, untuk syutingnya kurang lebih dua minggu. Oh sama kalau bicara proses produksinya ya, dua minggu. Dua minggu. Itu berapa lokasi? Di Jakarta aja atau? Kalau yang action itu di Garut, full di Garut. Oh di Garut. Jadi kita emang bawa kepolisian Garut juga gitu. Waktu itu kita syutingnya di, ke, ke, apa ya, Kapol, ya apa sih? Kapolres, 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 di Polres, di Polres, Garut gitu. Asli, ngambil polisi-polisi sana juga, melibatkan mereka juga. Melibatkan. Atau jadi polisi juga? Polisi mereka ada yang jadi polisi kita juga gitu, jadi ikut main. Dan kita juga pakai senjatanya, pakai propertinya, itu asli yang dipakai polisi. Kalau boleh kasih bocoran nih, perannya sebagai apa tuh? Kalau bicara ceritanya nih, kamu tuh sebagai apa gitu? Apa detektif, apa kayak film-film luar negeri itu kan jadi detektifnya, apakah jadi actionnya itu jadi penjahatnya justru atau apa? Kalau yang action ini, aku jadi polisi. Oh, jadi polisi. Aku jadi anak buahnya dari salah satu polisi gitu. Jadi kita yang ngebrantasi jahat nih gitu. Jadi aku tim yang baiknya. Oh, tim baik ya, jagoannya nih. Jagoannya. Bisa jagoan datangnya belakangan kan? Kalau bicara apa, sebagai artis, ini kan disebutnya artis Sagalaya ya. Kalau di Jawa Barat, Sagalaaya gitu kan. Sagalaya. Atau enggak, ya artis Algala, asal lu mau, gua ada gitu kan. Jadi mau jadi ini, jadi gini, gini, gua bisa gitu kan. Tapi kalau bicara dari pengalaman tadi, film, mungkin sinetron, ataupun model, iklan, segala macam, kamu tuh lebih passionnya dimana sih? Kalau aku passionnya sebenarnya di film. Anggapnya ada film, terus gua nawarin iklan. Lu pilih iklan atau pilih film? Pilih film. Karena ya awalnya emang nyaman, nyaman sih di film tuh nyaman banget. Enak juga prosesnya, walaupun agak lumayan lama, tapi... Atau prospeknya lebih bagus atau gimana gitu. Tapi sebelumnya ada cita-cita ke situ atau gimana? Sebelumnya cita-cita waktu kecil. Jadi pemain film, atau lebih kepada artis aja. Jadi aktor sendiri, bisa kemana aja. Nah nextnya ini gimana? Nextnya... Ada tawaran apa gitu? Nextnya... Apa justru jadi penyanyi? Kita nggak tahu nih kan. Karena kan multi talentan ya. Iya, sebenarnya hobi aku sih nyanyi, cuman aku nggak bisa nyanyi. Hobi nyanyi nggak bisa nyanyi? Iya. Untuk fokusnya mungkin ya pengen di-entertain aja dulu gitu. Kalau klip-klip itu sih udah... Ya nggak seberat film lah gitu ya kan. Istilahnya gitu loh. Jadi untuk nambah pengalaman aja. Kamu berapa saudara sih? Aku tiga bersaudara. Dari anak... Dari anak kedua. Anak kedua, tengah-tengah nih. Nah itu udah punya cowok belum? Punya nggak iya? Ya, mumpung sih nih ya. Kalau misalnya belum ada sekalian promo. Insya Allah. Insya Allah mau ada. Iya. Berarti lagi ada PDKT nih. Aduh. Atau cinta lokasi. Kan biasa lah. Kalau namanya artis mungkin kemarin film. Ada cinta lokasi. Biasanya gitu lah gitu. Dengan pecerita apa? Aku nggak mau pacaran dulu nih gitu. So far bisa-bisanya sih. Bisa. Berjalan beriringan sih. Jawabannya ambigu masalahnya. Dibilang punya apa. Gak gitu ya. Insya Allah loh gitu. Insya Allah. Berarti masih HTS ya? Atau bokapnya, nyokapnya gitu. Ibu, bapaknya, bapaknya. Bapaknya, bapak mamanya belum. Baru di sini ngomong. Kalau untuk pesan pribadi nih. Pasti ada. Kita biasa nih. Di DMK TV. Kita mencoba kan untuk memberikan inspirasi juga lah. Buat teman-teman yang seusia kamu. Mungkin ya terutama nih ya. Anak milenial atau genji nih. Kategorinya nih. Kalau saya kan kolonial. Generasinya. Mas Asru juga kolonial tuh. Mas Joto. Aku doang nih milenial nih. Iya gitu. Itu pesan-pesan ke teman-teman seusia kamu tuh. Anak milenial atau genji. Silahkan aja kalau ada. Mungkin apa ya. Pesan aku. Tetap terus kejar cita-cita kalian setinggi langit. Dan jangan pernah nyerah gitu. Walaupun. Kalian itu mulai semua dari bawah. Tapi pasti nanti bakal nanjak kok gitu. Bakal tetap berproses. Dan bakal ada di titik dimana kalian ngerasa kalian udah berhasil gitu. Untuk mendapatkan semuanya yang kalian mau. Kamu pernah gak ngalamin titik terendah kamu atau di level apa nih sekarang kamu gitu. Dulu kamu pernah gak nyerah gitu kan. Wah casting sana, casting sini gitu kan. Karena tadi kan punya cita-cita kan. Pengen jadi model atau apa gitu. Aduh hampir putus asa atau gimana. Pernah gak? Pasti pernah sih. Pasti pernah gitu. Ada di titik dimana ngerasa capek. Ngerasa semua usaha. Kok kayaknya gak naik-naik ya. Kok kayaknya disitu-situ aja ya gitu. Sedangkan yang lain udah pada naik nih gitu. Kok kita disini-sini aja. Kok aku disini-sini aja gitu. Pasti pernah ada di titik itu. Terus ya tapi tetap gak nyerah. Karena tetap dapet support dari mama papa juga gitu. Nah itu yang memotivasinya nih. Kayaknya yang kira-kira apa sih yang bisa. Kayaknya gue harus lanjut nih gitu kan. Ya itu sih support dari mama papa. Orang tua ya berarti itu lingkungan kita ya. Tergantung sirkel kita juga ya berarti ya. Kalau yang sirkelnya memang pesimis. Ya mungkin agak berat juga ya. Untuk mencapai disitu. Jadi yang tadinya kayak. Ah yaudah deh gak usah dilanjutin. Udah gak apa-apa sih bisa gitu. Coba aja segala hal. Coba aja berbagai cara gitu. Pasti nanti bakal nemuin titiknya gitu. Coba terus sampe. Alhamdulillah sekarang udah ngelewatin yang tadi gitu. Pengalaman-pengalaman yang tadi. Iya istilahnya kuliah kan. Berarti kan perjuangannya butuh bagi waktu. Segala macem gitu. Apalagi waktu yang film itu aku sambil nyusun tugas akhir gitu. Jadi kayak. Oh pas nyusun tugas akhir itu ini. Iya sambil shooting. Kadang. Misalnya bikin skripsi gitu ya. Iya. Itu gak libat-kelibat sama itu tali pocong. Waduh. Serem banget. Iya maksudnya kebayang kan. Maksudnya kita aja gitu kerja biasa gitu ya. Anggap kan di kantoran. Skripsi gitu ya. Maksudnya itu kan. Ya ngejar deadline gitu kan. Sementara ini. Terus terang saya aja tuh bisa ninggalin kuliah dulu gitu loh. Silahnya gitu loh. Tapi ini kan bisa jalan bareng itu. Gak gampang lah gitu. Makanya memberikan inspirasi juga buat teman-teman gitu kan. Kalau kita bisa bagi waktu kan berarti kan. Bisa skala prioritas gitu loh. Bisa berjalan lah. Ya insya Allah semua bisa. Dikasih kebebasan kan sama orang tua untuk menentukan. Iya. Apa tadi pilihan mau film mau apa. Yang penting orang tua support gitu. Iya sih sebenernya dari dulu juga. Kayak emang dikasih kebebasan aja gitu. Aku mau milihnya dimana. Mau dunia kerja kah. Mau di entertain kah. Tapi emang dari akunya kayak. Ya yang udah aku jalanin entertain. Yaudah aku jalanin dulu deh gitu. Tapi sambil aku juga nyoba untuk ya kerja. Atau nyari kerjaan lain gitu. Jadi antara kerja dan entertain tetap beriringan aja. Saya sempat saya baca itu di artikel atau tulisan itu ada keinginan juga untuk kerja di tempat lain. Mungkin di perusahaan gitu. Sempat. Sempat ada kepikiran kayak gitu. Karena ya yang namanya lulus kuliah ya. Pasti pengen lah nyobain gitu dunia kerja gitu. Dimana tuh rencana kalau pengen kerja? Ya kantoran sih pengennya. Kantornya apa? Kantor pos? Dimana aja deh. Dimana aja deh yang penting. Bidangnya apa? Jurusannya? Aku manajemen ekonomi. Oh manajemen ekonomi. Ya di perusahaan gitu pengen seperti itu. Di perusahaan gitu. Ntar udah nyaman disitu actingnya lupa. Ya insya Allah. Insya Allah tetap bisa lah barengan. Ya intinya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan apa namanya seimbang lah gitu kan. Apa yang ya kita bisa ini, bisa ini, dan bisa ini gitu loh. Semuanya bisa kita jalanin gitu. Iya betul. Dalam perjalanan, dari perjalanan karir kamu dari mulai kuliah sampai sekarang gitu. Ada besti gak? Ada sohib gak yang memang juga salah satunya mendukung gitu loh atau apa? Kalau besti sih, sebenernya semuanya sih aku anggap besti sih. Cuman kalau yang paling jadi besti aku banget, yang pasti mama. Karena mama yang selalu nemenin aku kemana-mana gitu. Selalu ada di samping aku. Jadi aku gak pernah sendiri gitu. Walaupun syuting, kerja, atau ya kuliah sih ngantar aja sih. Kuliah diantar juga? Kadang-kadang. Enggak teman diri banget? Iya. Maaf, kuliah. Ketahuan deh. Pantesan agak susahnya cowoknya dapat. Cowoknya maksudnya gak berani nih. Kayaknya ada. Takut ya. Ada dikawal terus nih. Dikawal terus makanya. So, mama. Jadi ya besti terbaik so far mama. Iya, mama sebagai sahabat juga ya. Sebagai teman, sebagai besti ya. Mencurhat juga ya. Itu yang the best lah itu. Jadi bukan cuma sekedar mama ya. Jadi teman juga. Oke, mungkin itu aja dari kita. Dari DMK TV. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga karirnya lancar terus, terus meningkat. Jadi sukses gitu ya. Buat kita semua menginspirasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax